Hai semuanya di video kali ini aku mau membagikan resep ide jualan Yang banyak disukain sama anak-anak Tentu cara buatnya mudah ini simple banget Nah buat yang penasaran gimana cara membuatnya Yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Untuk cara membuatnya pertama masukkan satu bungkus agar-agar warna putih Ini yang kemasan 7 gram Lalu tambahkan dengan setengah bungkus jeli Ini untuk jeli aku pakai yang rasa leci bisa diganti yang tanpa rasa yang warna putih Tambahkan gula 10 sendok makan Manisnya sesuai selera Sebelum aku kasih bahan cair ini aku aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya Nah disitu aku tambahkan 1 liter air putih Kemudian sebelum dimasak ini aku aduk lagi Untuk memastikan tidak ada jeli yang menggumpal Kalau dipastikan sudah kecampur semua Bubuk jelinya sudah larut Kemudian langsung aja ini dimasak Nah untuk memasak gunakan api sedang aja Sambil terus diaduk seperti ini Supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong Oke ini diaduk ditunggu aja hingga jelinya mendidih Nah ini untuk jelinya sudah mendidih Langsung aja ya matikan api kompornya Kemudian diaduk-aduk lagi sebentar Supaya panasnya sedikit terkurang Habis itu siapkan 4 wadah Nah untuk jelinya kita bagi menjadi 4 bagian Ini masing-masing 250 ml Selesai jelinya dibagi-bagi kayak gini Nah ini berbagian aku kasih dengan kental manis putih Untuk kental manis putih yang digunakan Ini untuk 1 sasetnya bisa pakai di 2 bagian ya Jadi 1 saset bisa untuk 2 wadah Nah sebetulnya kental manisnya bisa dimasukkan tadi pas awal ya Pas langsung kita masak jelinya Habis itu tinggal diaduk-aduk aja Sampai kental manisnya kecampur rata Ini untuk jelinya masih panas ya Jadi mudah larut untuk kental manisnya Aduk semuanya hingga kental manis kecampur Kalau udah di bagian masing-masingnya Kita kasih dengan warna makanan sesuai selera Ini untuk warnanya bebas ya teman-teman Tidak harus sama seperti yang aku gunakan ini Kalau aku pakai warna coklat, kuning, hijau dan juga warna merah Setelah dikasih pewarna kayak gini Kemudian tinggal diaduk aja Nah selain menggunakan pewarna makanan Kalian bisa menggantinya menggunakan bubuk minuman ya Biar ada rasanya gitu Oke kita aduk-aduk semuanya kayak gini Hingga semua warnanya kecampur merata Nah kalau udah kecampur rata semua kayak gini Sekarang kita kemas untuk jelinya ke dalam plastik es lilin Untuk plastik es lilinnya aku gunakan Ini ukuran 4,5 x 18 cm Jangan lupa gunakan corong Biar lebih mudah memasukkan Nah ini pas masukkan ke dalam plastik es lilin Dalam keadaan jelinya masih agak panas Oke masukkan kayak gini Kemudian diikat bagian atasnya Menggunakan plastiknya langsung seperti ini Bisa juga diikat menggunakan karet gelang ya Nah seperti ini teman-teman Dan lakukan hal yang sama di setiap warna jelinya ya Masukkan ke semua plastik es lilin Hingga semuanya selesai Nah ini setelah selesai aku bungkusin semuanya Per warna ini jadi 3 bungkus teman-teman Jadi ada 4 warna Total hasilnya jadi 12 bungkus Nah kemudian ini akan aku diamkan Ditunggu sampai jelinya mengeras Bisa dimasukkan ke dalam kulkas Biar cepat nge-set ya Karena tadi aku masukkan ke dalam kulkas Ini cepat banget udah dingin Jelinya udah nge-set udah mengeras Kemudian langsung aja ini kita keluarkan Dari dalam plastik es lilinya Nah ini setelah aku keluarkan Tuh tinggal di gunting aja ya plastiknya Nah hasil jelinya seperti ini Kemudian dipotong Tebalnya standar aja sih Gak terlalu tebal banget Juga gak terlalu tipis Nah dipotong kayak gini Kalau teman-teman mau jualannya Jeli kayak gini Gak dipotong-potong Cuma mirip es lilin juga boleh banget ya Nah biar lebih unik Kita bikin sate jeli aja Biasanya dengan yang unik Anak-anak itu suka Dan insya Allah bakal laris manis Oke ini potong-potong kayak gini semuanya ya Di setiap jelinya Hingga selesai Kalau udah selesai dipotong semuanya Kemudian aku siapkan tusukan sate secukupnya Lalu tusuk jelinya Menggunakan tusuk sate kayak gini Nah untuk satu tusukan ini Aku kasih dengan 4 jeli kayak gini tuh Bisa disusun aja sih warnanya ya Sesuai selera ya Bisa teman-teman jual Dengan harga 1000 rupiah Pertusuknya ini Silahkan disesuaikan aja Sama derah kalian masing-masing Dan modal yang kalian keluarkan ya teman-teman Nah kayak gini jadinya Unik dan cantik banget ya warnanya Tekstur jelinya juga kenyal Nah lakukan hal yang sama Tusuk seperti ini semuanya Hingga selesai ya Nah setelah selesai Ditusuk kayak gini Ini jadinya banyak banget teman-teman Kemudian langkah berikutnya Dikemas menggunakan plastik es lilin Ini dikemas pakai es lilin Ukuran 4,5 x 18 cm Bisa pakai ukuran yang lebih besar lagi ya Biar lebih mudah memasukkannya Nah ini karena aku gak ada Jadi aku pakai ukuran plastik es lilin yang sama ya Tapi gak apa-apa Ini bisa kok dimasukkan tuh Nah kayak gini Ini udah siap Langsung kita nikmatin Atau bisa langsung dijual Nah setelah selesai dikemas Nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas lagi ya Biar rasanya tuh tetap seger Nah ini bisa dijual Secara online Atau dititipin di warung Atau dijual di rumah juga bisa banget Silahkan Nah kita kemas kayak gini semuanya ya Hingga selesai Nah ini dia Setelah selesai Aku kemas semuanya teman-teman Satu resep ini jadinya banyak banget Sekitar 25 tusukan Nah tampilannya kayak gini tuh Insya Allah anak-anak suka banget ini Karena bentuknya unik Tampilannya juga cakep banget ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya teman-teman Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun Terima kasih sudah menonton videonya Terima kasih sudah menonton video module